Kelas 7 kurikulum berdeka, kita masuk pada halaman 186 lagi ya. Jadi di sini masuk ke bagian-bagian. Pada bagian C, melengkapi teks tentang kebiasaan belajar si monita. Pergunakan aktivitas di worksheet 425. Untuk kosa kata, lihat wordbox. Nah, di sini kita lihat kebiasaan belajar saya. Nah, ini dia kata si monita. Nah, saya orangnya sangat teratur. Saya selalu melakukan 5 tips belajar yang magis berikut ini. Nah, pertama, saya memiliki sebuah tempat untuk belajar. Nah, satu istudi ya. Nah, ini dia, study untuk belajar. Yang kemudian, itu tidak perlu, tempat tersebut tidak perlu besar. Saya menggunakan sebuah sudut di kamar saya, di ruang tempat tidur saya untuk area belajar. Nah, saya memiliki semua meja, sebuah kursi, sebuah rak buku, dan sebuah meja lampu di sana. Nah, kedua, saya selalu menjaga segala sesuatunya, organize ya, teratur, segala sesuatunya teratur. Meja saya berapi. Nah, saya meletakkan buku-buku jauh, agak jauh, ya, ketika saya tidak membacanya. Jadi, tidak berserahkan buku-buku di atas mejanya ya. Kemudian, ketiga, ketika saya belajar, saya mengulangi pembelajaran saya. Saya biasanya, take, di sini nomor tiga. Take notes, membuat catatan, untuk poin-poin yang penting. Terkadang, saya membuat sebuah mind map, ya, untuk catatan saya tersebut. Keempat, saya juga membuat nomor empat, ini flashcard, flashcard, ya. Untuk mengingat kosa kata yang baru, saya menggunakan kertas-kertas warna-warni dan sebuah ring untuk membuatnya. Ya, ring itu seperti ini ya. Nah, ini ring, nah, ini ring, ya, ini ringnya. Nah, itu ring ya. Cincin, seperti cincin. Kemudian, ya, sampai mana ring ya. Terakhir, saya juga memiliki sebuah, seorang ya, study body teman belajar, untuk membantu, untuk saling bantu. dia adalah teman sekelas saya, dan dia itu bagus, dia juga bagus dalam belajar. Jadi, tu di sini juga artinya ya. Nah, saya senang dengan belajar saya. Saya terkadang memberikan diri saya sendiri beberapa penghargaan. Nah, itu untuk worksheet 426. Kita lanjut pada berikutnya. Worksheet 427 lagi ya, 427. Bacalah teks kembali untuk pada worksheet 426. Jadi, kita baca lagi worksheet ini. Kemudian, tulislah T, huruf T, jika pernyataan tentang simonita itu benar. Dan F, atau F, jika pernyataannya salah. Ya, false. Untuk nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu ya. Nah, di sini, nomor 1, dia dia merupakan siswa yang tidak terorganisir atau teratur. Nah, jadi jawabannya adalah F, salah. Dia adalah siswa yang teratur. Kemudian, dia memiliki buku catatan. Itu jawabannya di sini adalah T, di sini ya. True, benar. Kenapa? Karena dia selalu membuat text note ya, membuat catatan untuk poin-poin yang penting. Kemudian, nomor 3, dia tidak punya mind map. Nah, itu juga salah. Dia memiliki sebuah mind map juga ya. Kemudian, dia memiliki flashcard kosa kata. Nah, itu betul. Ya, true. Dia memiliki flashcard ya. Nah, ini untuk memorize new vocabulary, untuk mengingat-ingat vocabulary baru. Kemudian, nomor 5, teman belajarnya adalah seorang siswa yang baik. Nah, itu juga true ya. benar. Nah, itulah untuk worksheet 427. Nah, barangkali itu dulu kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.